Oke jadi kalau kalian gak tobat-tobat ya men, kalian main duel aja, kalian berduel aja pasti kalian tobat coy Akiza juga dikenal luas sebagai penyihir mawar hitam adalah lawan selanjutnya Yusei Sebelum berduel, dia bertemu dengan mentornya yaitu Sayer Akiza, Goodwin dan kronik-kroniknya adalah bagian dari Orde Iliaster Sebuah grup yang berusaha membangkitkan sebuah kekuatan bernama Crimson Dragon Jika berhasil dibangkitkan, sang naga akan menguasai dunia Dan disinilah kita, kita sang gerakan Arkadia Akan menghentikan Goodwin dan memimpin dunia di jalan yang benar Momen yang bagus Berbicara soal momen, sebentar lagi duelmu melawan Yusei akan berlangsung Ronde final Fortune Cup akan segera dimulai Oh, sudah sampai Ronde final ternyata Dan lawan saya disini adalah Akiza Akiza disini adalah salah satu tokoh utama di Yu-Gi-Oh 5Disk juga men Akiza izin ski Oke ya, saya pakai Yusei Fudo lagi Saya pilih kedua aja Oh, ternyata sudah sampai final coy Oke dan Ini dia kartu-kartu saya seperti biasa Aduh disini ada kartu baru men Equip Shot Hanya bisa diaktifkan pada saat battle phase Pilih satu equip card yang di equip ke face up attack position monster yang saya kendalikan Dan pilih satu face up attack position monster milik lawan Equip monster tersebut dengan equip card yang saya pilih tadi Kemudian lakukan battle antara monster yang tadi jadi equip tadi sama monster yang baru di equip tadi Equip Shot Oh, saya bakal bisa ngelakuin battle paksa men Dengan menggunakan equip shot ini ya Ternyata ada kartu semacam ini Oke, kali ini saya bakal aktifin apa ini ya Oke, kita lihat dulu Extra monsternya apa aja Oke, kali ini cuma 6 doang guys Saya rezeki sama Junk Warrior Jadi sepertinya saya bakal ambil aja Oke, Junk Sinkron Seperti biasa Dan untuk pertama saya bakal Oke, untuk kali ini saya bakal nge-set aja Tuning wear Karena saya pengen gunain dia sebagai Singro material setelah ini Oke, setelah ini sepertinya dia bakal nyerang monster ini Tapi tenang aja saya bisa ngeresurek pake efeknya Junk Warrior Oke, Rose Witch Torque of Malice Oh my god, dia aktifin equip spell Dan dia nyerang Oh my god, inflict piercing damage Dan dia ngapain men Astaga monster saya gak hancur ya Tapi attack sama defense-nya jadi 0 Oke, kita baca dulu guys Rose Witch Kartu ini bisa digunakan sebagai tribute Untuk 2 tribute men Dia terhitung sebagai 2 tribute Untuk tribute summon monster plant Ada turn of Malice Hanya bisa di equip ke Black Rose Dragon Atau monster plant Nanti attack-nya nambah 600 Dan jika di equip ke monster tersebut Dan monster tersebut menyerang Defense Position monster Inflict piercing damage kepada monster lawan Dan jika dia menyerang monster defense position Dia bisa inflict piercing damage men Dan jika monster yang di equip menyerang Setelah damage calculation Monster yang diserang tadi Attack sama defense-nya berkurang 600 Dan monster yang diajak battle Sama monster yang di equip Pake kartu ini gak hancur Oke, gak hancur dalam battle men Tidak bisa hancur dalam battle men Aduh Meri juga ya Dan kali ini tenang aja Saya bakal Aduh Oke, saya bakal summon Junk Synchron kali ini guys Saya summon Junk Synchron Dan langsung aja Saya bakal special summon Junk Warrior Saya pilih Junk Synchron sama Tuning Wear Oke, attack-nya 2300 Masih bisa mengalahkan Lawan guys Oke Efeknya itu di war aktif Saya bisa draw 1 kartu Karena digunain sebagai Synchron Material Di sini ada Shield Warrior Dan sepertinya saya bakal gunain Oke, Fighting Spirit Biar attack-nya nambah 300 Cuk setiap monster Yang ada di field lawan Dikali 300 Saya set juga equip shot Karena saya sudah punya Equip spell di field saya Mungkin saya bisa mendayak Gunakan efeknya Saya bakal nyerang Rose Witch Ya, semoga Oh my god, no entry Ubah jadi defense mode semuanya men Aduh, bahaya banget coy Aduh Setelah ini bakal mati Junk Warrior Kalau gini sarannya coy Waduh Waduh Pengennya main defense mode Tapi dia nanti Inflict Piercing Damage men Gar-gar efeknya Thorn of Malice men Oke ya Enface doang Saya bisanya Semoga jadi Junk Warrior lagi Setelah ini men Oh my god Ini dia Spora Spore Oh dia Sudah punya monster tuner Sekarang Dan dia Oh my god Dia ngeluarin apa guys Oh Synchron Sokan Dan Black Rose Drinking-nya muncul 2400 attack points Dan apakah dia bakal Matikan efeknya Oh dia bakal Menyapu bersih Semua mo Oh enggak Tadi dia ngeaktifin Efeknya siapa itu Oh my god Spore Oke dia nyerang Pakai Spore What the hell Oh karena attacknya menjadi 0 ya Oke sebentar guys Sebentar guys Banyak yang miss ya Saya belum paham Oke kartu ini bisa Dispecial summon Dari graveyard Dengan cara memenis Satu plant type monster Yang lain yang ada Di graveyardnya dia Kemudian Levelnya bakal nambah guys Levelnya bakal nambah Sejumlah monster yang Dibenis tadi Monster plant yang Dibenis tadi Oke dananya bisa Diaktifkan Once per duel Oke disini ada Black Rose Dragon guys Oke ketika disinkro summon Dia bisa menghasilkan semua kartu Yang ada di field Jadi efeknya ada 2 ya Saya malah lupa ya Oke once per turn Sekali bergiliran Dia bisa ngebanis Satu plant type monster Di graveyardnya dia Kemudian menarikin Satu defense position monster Milik lawan Dan mengubahnya menjadi Face up attack position Dan jika dilakukan Maka attacknya bakal Menjadi 0 Hingga end phase Di giliran ini Oh my god Hancurlah sudah Monster saya Nggak ada gunanya Pakai fighting spirit Nggak ada gunanya Aktifin equip shot Saya dikalain sama monster Boncel seperti ini guys Oke lah yaudahlah Ya sudahlah Oke hancurlah sudah Jangan barrier Oke saya bisa menggunakan Efeknya tapi percuma aja men Saya bisa mengaktifkan efeknya Fighting spirit Untuk menghindari Kehancuran monster saya Tapi tetep aja nanti Saya bakal Kena damage lagi men Ya sudahlah Nggak apa-apa Hancur aja Direct attack Nggak apa-apa dia Kalah sama aja Monster saya attacknya juga 0 tadi itu Oke setelah ini saya Semoga saja mendapatkan Kartu yang lebih baik men Oh my god Turbo booster Belum ada Monster tuner disini Dan Apa yang harus saya lakukan coy Oke saya bisa summon Fortress warrior sebenarnya Karena dia Nggak bakal Kena damage Dan Sekali bergiliran Kartu ini Nggak bisa hancur dalam battle Oke Saya bakal summon dia guys Fortress warrior Dan setelah ini Saya bakal nyerang Spore Nah mati loh ya Oke end phase Semoga aja dia Nggak summon monster men Biar nyerang aja Pakai black rose dragon Dan Oke dia Ngeset monster doang Oke kali ini Saya bakal ngeset Kartu ini guys Oke disini juga ada Turbo booster ya Kalau gak salah Efeknya dia bisa Ngetribute kartu ini Untuk menghancurkan Satu monster Yang digilirkan lawan Yang battle dengan Monster monster saya Digiliran ini Oke Oke saya bakal Gunain efeknya Si turbo booster ini guys Oke Set aja dulu Dan saya summon Shield warrior Kali ini Eh sebentar guys Oke saya summon aja Speed warrior kali ini Dan Karena saya berhasil Melakukan normal summon Saya bisa Spacial summon Turbo booster Dalam defense mode aja Nah Kali ini saya bakal Membunuh Black rose dragon Gimana caranya Lihat aja pokoknya Saya punya ide men Saya bakal nyerang Pake fortress warrior Oke saya serang Black rose dragon Saya gak bakal Kena damage Oke monster saya Bakal kalah ya Tapi Karena monster saya Gak bisa hancur Jadi dia Gak jadi hancur Oke saya bakal nyerang Monster face down ini Dan mengaktifkan efeknya Attacknya bisa double men Speed warrior Dan saya berhasil Mengalahkan Wall of ivy Dan Oke dia punya efek flip Terima kasih men Sudah mengasih Oh my god Jika kartu ini hancur Saya terkena 300 damage Oke masuk main face 2 Dan saya bakal aktifin Efeknya turbo booster guys Efek Oke efek turbo booster Bakal aktif dan Menghancurkan black rose dragon Men Oke akhirnya dia mati juga Coy Yee Oke terima kasih sekali Turbo booster Dan juga fortress warrior Men Yee Nah sekarang ini sudah Lumayan aman lah Sudah tidak Semenakutkan Oh my god No way No 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 Dia special summon lagi Black rose dragon Dan dia bakal Ngapain lagi nih Dia bakal nyerang guys Oh tidak dia mengaktifkan Efeknya untuk Oh my god Waduh Keras sekali coy Aduh Attacknya 0 Diubah jadi attack modan Saya bakal terkena 300 damage Akibat efeknya Plant rose tadi Oh my god bless me good Bless me good Waduh Akiza bener-bener susah ya Oke kali ini saya bakal Ngedraw Jango warrior ya Jango Oh no Limiter overload ya Jika kartu ini Desend ke graveyard Saya bisa Special summon Satu speed warrior Dari tangan Deck atau graveyard Tapi gimana cara ngesannya dia ya Karena saya belum punya kartu Yang mendukung Buat ngesend dia Oke sepertinya Saya bakal ngesend dulu Shield warrior Oke Saya bakal ngerah pake Fortress warrior Karena dia gak bisa terkena damage Jadi aman-aman aja Saya bakal ngerah monster ini guys Sekalian saya liat Sebenernya kartu itu apa sih Oke Evil thorn Evil thorn Oke dia bisa Mentribute kartu ini Inflict 300 damage Kepada lawan Oke ngeri banget ya Efeknya Oke setelah ini Dia bakal ngapain Coba kita liat ya Oh my god Dia aktifin efeknya Oh my No Aduh Dia bisa ngeaktifin efeknya lagi men Once per turn Saya gak kepikiran Aduh Kalah guys Kalah saya men Oh my god Oh ya Saya kalah sama Akiza Izinski Oke kali ini Saya gak bakal kalah men Ngelawan Akiza Izinski Saya bakal balas dendam men Wah black rustrik ini Mangkampret men Kali ini saya gak bakal kalah Saya bakal balas dendam Nah disini udah ada Jungsinkron ya Jadi saya ini Jadi setelah ini Saya bakal ngasih dulu Kill bot headhawk Kemudian summon Jungsinkron men Tapi sebelum itu Saya aktifin dulu Tuning Biar nambah-nambah Oke Jungsinkron Tambahin ke tangan Aktifin lagi Tuning guys Oh jadi setelah saya nambahin Saya bisa nge-send Saya nge-send kartu Dari top of the deck Ke Griffard ya Oke saya kirim lagi ya Pake tuning Oke saya tambahkan Yang sinkron Dan kirim top of the deck saya Aduh gak ada Mos level 2 ya Yaudah saya bakal nge-set aja Kill bot headhawk sekarang Udah gitu aja sih Oke end phase Oke semoga aja dia gak Oh my god tribute summon Oh my god Jiga plant Attacknya 2400 men Mirip sama Black rose dragon Asik ada tuning bear disini men Jadi saya bakal nge-set dia Oke tenang aja Jangan langsung Synchro summon Nyantai aja guys Oke saya juga Kalau di-hunted Buat tambah-tambah nanti Ketika saya sudah summon Junk warrior Jadinya saya bisa Special summon dia Oh my god Monster gemini dia Dia bisa menormal summon dirinya Dan dia jadi punya efek Dan efeknya diaktifkan men Dia bisa men-special summon Seuatu plant type monster Dari tangan Ataupun graveyard Dia summon Jiga plant Oh my god Ada dua Jiga plant Astaga Udah mati aja Tuning bear Gapapa Oke dia nyerang Directly Gapapa 2400 doang Setelah ini saya bakal summon Junk sinkron coy Oke disini ada Reinforcement of the army Tapi ntar aja saya aktifinnya Saya bakal summon aja Junk sinkron dulu Dan saya special summon Satu monster level 2 kebawah Dari graveyard Tentu saya bakal ambil Tuning bear Oke Jadi saya bakal gunain dia Sebagai sinkron material Biar saya bisa Draw satu kartu Tapi saya aktifin juga Kill bot headhawk Dari graveyard saya Saya bisa special summon dia Ketika ada monster tuner Di field saya Oke saya special summon Dalam defense mode aja Oke udah guys Saya bakal Sinkron summon langsung Junk warrior ya Dengan menggunakan Junk sinkron Sama tuning Oh my god Saya gak bisa menggunakan Tuning bear Karena efeknya di negate men Oh my god Dia level 2 Ya sudahlah Oke Apa saya bisa battle Oh saya bisa cancel men Saya bisa meng-cancelnya Tapi tetep aja coy Oke saya aktifin dulu aja Reinforcement of the army Coba saya liat-liat kartu Yang ada di deck saya Monster warrior nya Belum ada yang bisa di Special summon Oke saya bakal ambil aja Shield warrior mungkin ya Oke Ya apa boleh buat Saya bakal special summon aja Junk warrior Saya kirimkan Ini sama ini Dan Oke 2300 Tambah 100 Karena attack nya Si tuning bear disini 100 Jadi Junk warrior bisa menyerap Semua attack monster Yang level 2 ke bawah Yang ada di field saya Attack nya bakal nambah Sejumlah monster Yang ada di field saya itu Jadi 2400 Ya udah gitu aja Kayak end phase Gampangin saya bunuh diri men Rugi saya Oh Apa itu Ivy cycles Semua face up monster Menik lawan Menjadi plant type monster Pada saat di giliran Si akiza ini Dan jika face up kartu Ni hancur Dan dikirim ke graveyard Oleh efek kartu lawan Dia bisa ngedraw Satu kartu Gak ngaruh-ngaruh amat Main walaupun monster Saya jadi plant type monster Oke Dia aktifin efeknya Special summon Plant type monster Dari tangan lagi Oke Dia nyerang Oke Gak apa-apa Oke Cuma itu duang Jika plant Oke Dia normal summon dirinya Biar dia punya efek Dan dia special summon lagi Main dari tangan Evil Thorn Efeknya aktif Dia bisa men-tribu dirinya Invict 300 damage Kepada lawan Dan jika dia melakukannya Dia bisa special summon Hingga 2 evil Thorn Dari deck In attack position Oke Saya bakal kena 300 damage Dan dia bakal special summon 2 evil Thorn Atau satu doang ya Oh Satu doang Oke Tenang aja men Setelah ini saya bakal summon lagi Disini ada Junk Barrage Oke Walaupun Oke Saya sebenernya bisa Synchro summon lagi sebenernya Menjadi Stardust Dragon Oke 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 Saya bakal summon Drill Synchron kali ini Oke Tapi sebelum itu Saya bakal nyerang dulu men Oke Kali ini saya bakal nyerang dulu Pakai Junk Warrior Dan saya bakal ngeaktifin Efeknya Drill Synchron Saya bakal nyerang Defense Position Monster Yaitu Wall of Ivy Dan saya bakal Inflict Piercing Damage Kepada lawan Dengan teman Oh my god No entry Diubah menjadi defense mode Semuanya Saya bisa ngechain Aduh Gak ada gunanya men Jadi defense mode semuanya Tapi gak masalah coy Karena saya bisa masuk ke main phase 2 Dan langsung special summon men Wah oke Sinkrosokan Stardust Dragon Seat Sand Drill Synchron Sama Junk Warrior Dan muncullah Stardust Dragon 2500 Sudah bisa mengalahkan Jiga Plant Oke saya juga bisa mematikan Kalau dihaunted Tapi gak usah Karena Junk Warrior Attacknya 2300 doang Bisa-bisa di kalahin Sama si Jiga Plant Oke cuma itu guys End phase Oh my god Dia bakal special summon lagi Dari tangan kah Dari graveyard Evil Thorn Dia bakal nge-tribu dirinya juga Oh oke Dia nge-tribu dirinya 300 damage kepada saya Oh my god Dia special summon lagi men Aduh Dia control loop men Dia mau nge-loop men Waduh di-tribu Oh kena damage lagi Setelah ini mungkin Evil Thorn yang satunya Juga bakal diaktifin efeknya Oh enggak Seat of Deception Special summon Sehat tuh level 2 Atau Ke bawah Plant type monster dari tangan Jangan-jangan Astaga Evil Thorn lagi Aduh diaktifkan lagi Aduh saya kena lagi men Oh my god Efeknya Jengkelin sekali coy Ngasih damage seperti itu Benar-benar menjujikan Oke udah gitu aja Nah setelah ini Saya bakal balas dendam Harus balas dendam Harus balas dendam Oke saya bakal summon Junk Sinkron Special summon Oke ada tuning gear Cuma ada tuning gear disini Special summon dia Dan Saya bakal aktifkan Call of the Haunted Special summon Nah ini dia Junk warrior Oke Junk warrior Saya special summon dari graveyard 2300 Kali ini saya bakal Nyerang dulu mungkin ya Oke saya bakal nyerang dulu Tapi jangan lupa Aktifkan efeknya Junk barrage Saya aktifkan efeknya Junk barrage Untuk Diequip ke Stardust dragon disini Biar kalau dia Menghancurkan monster lawan Dalam battle Dan dikirimkan ke graveyard Biar saya bisa menginflik damage Kepada lawan Sebesar setengah Attack monster yang Saya hancurkan tadi Oke sekarang Saya battle dulu Junk sinkron Bakal bunuh Haha Jiga plant ya Saya bunuh dia ya Dan disini Junk warrior Bakal bunuh Oke disini ada Evil thorn ya Saya benci banget Sama evil thorn Saya bunuh dia Dan Stardust dragon Bakal nyerang Jiga plant Biar Oke nanti Dia kena damage Sebesar setengah Attacknya Oke Horobino Basto Sotorin Hahaha Nah efeknya Barrage Bakal aktif Junk barrage Nah kena 1200 damage Kan lumayan Jangan lupa masuk main phase 2 guys Dan saya bakal sinkrosokan Jadi Stardust dragon yang lain ya Level 3 sama level 5 Dan muncullah Stardust dragon yang kedua men Hahaha Aduh kurang 1 Stardust dragon lagi Nanti saya bisa Menfusion summon guys Menjadi Menjadi Stardust ultimate dragon men Hahaha Gak 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 ada kartu kayak gitu men Oke gak ada kartu seperti itu Dan dia cuma set 1 Spell of Trap Kali ini saya bakal summon Junk Synchron Dan special summon lagi Monster yang ada di Griffith saya Tapi ternyata udah gak ada ya Ya sudah gak apa-apa Nah kali ini saya bakal battle Dan saya gunain Junk Synchron buat nyerang Wall of Ivy Dan 2500 Dikali 2 Oke End phase ya Left point lawan Tinggal sedikit men Oke cuma set 1 monster Dan saya bakal summon Oke saya summon Killbot Hathog Dan bikin Junk Warrior men Oke Killbot Hathog sama Junk Synchron Saya send ke graveyard Dan muncullah Junk Warrior 2400 attacknya Seperti tadi Dan sudah saya menang men Akhirnya saya bisa Membalas dendam ya Serangan pertama Saya gunain Pakai Stardust Dragon Biar ada animation battle nya Kita lihat Oke Menang men Waduh Ya semburan Semburan maut Nah dengan sekali serang Saya udah menang Oke Tadi gak kena damage Karena attack nya 0 ya Oke serang Pakai Stardust Dragon Satunya lagi Dan kita sudah menang men Wow Akiza Sepertinya sudah cukup kau Membuat kerusakan Tuan Fudo Akiza Ayo kita pulang Yeay Kita berhasil mengalahkan Akiza Izinski Dan selanjutnya Kita bakal Ini dia final yang sesungguhnya men The Fortune Cup Finale Ya Lawan saya sudah jelas Sudah jelas banget men Lawan saya adalah Jack Atlas ya Dia itu Undefeated Champion Oke tapi kali ini kita sekian dulu guys Kita bakal lanjut lagi besok Kalau saya sempat ya Oke jangan lupa like, komen, share video ini Dan subscribe channel YouGalCover Indonesia Sampai berjumpa kembali Dan And I end my turn